Kejaksaan Negeri Air Madi di Minasa Utara memusnahkan barang bukti kasus tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rabu 16 Desember 2020, Kejaksaan Negeri Air Madi di Minasa Utara dibawah pimpinan Kejari Minut Fani Widya Astuti melakukan pemusnahan barang bukti berbagai kasus tindak pidana seperti pencabulan, pembunuhan, dan narkotika. Dua kasus yang menonjol adalah pencabulan anak-anak dan pembunuhan atau penganiayaan. 60 persen kasus yang menonjol di wilayah hukum Minasa Utara adalah pencabulan dan penganiayaan. Demikian Kejari Minut memulai pembicaraan pada awal pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Air Madi di Minasa Utara hari ini pada tanggal 16 Desember 2020 melakukan pemusnahan barang bukti yang berupa pisau, kayu, parang, maupun pakaian-pakaian korban untuk perkara pembunuhan. Ini untuk periode bulan September sampai Desember 2020. Yang paling banyak menonjol di Minasa Utara adalah penganiayaan dan percabulan. Hanya dalam dua bulan ini dari September sampai Desember kita memiliki dua perkara narkotika. Dengan berat kedua perkara tersebut adalah 10,10 gram. Nah, untuk di Minasa Utara sendiri kemarin kami sudah melakukan koordinasi kenapa yang paling banyak adalah penganiayaan maupun percabulan. Karena mereka banyak di latar belakangi ataupun dipengaruhi oleh minuman keras, yaitu mungkin cap tikus untuk yang ada di kalangan Minasa Utara, mungkin di Sulawesi Utara lah pada putusnya lah ya. Nah, itu. Jadi itu aja yang bisa dilakukan. Dan pemusnahan ini, pisau-pisau ini merupakan barang bukti dari penganiayaan, terus kalau pakaian-pakaian ada penganiayaan dari pakaian korban yang merupakan korban dari percabulan anak-anak. Barang bukti ini dari kasus bulan September hingga Desember 2020. Menurut Kejari Minut Fani Widya Stuti bahwa ada dua kasus yang menonjol yakni penganiayaan dan pencabulan yang diduga diawali dengan miras atau minuman keras lokal cap tikus yang banyak beredar di masyarakat. Tim Liputan MNN Sulut